Chapter 1544 Pesta Terakhir Sebelum Pertempuran Besar Pasukan tempur kelas atas sudah bertempur melawan monster-monster di medan perang untuk waktu yang terlalu lama, dan mereka cukup tertekan sampai hampir mati rasa dan gila. Namun, sekarang ketika mendengar bahwa ada banyak orang akan menikah masal, mereka ahimya punya kesempatan untuk bersantai dan merayakan meskipun ini mungkin pesta terakhir sebelum pertempuran berdarah, hal itu tetap membuat mereka sangat bersemangat. Terlebih lagi, dalam pernikahan masal kali ini, selain Stefan yang merupakan pemimpin mereka, ada juga murid-murid terpilih dari tiga kelompok tersembunyi, yaitu Istana Huna, Sekte Eliksir, dan Sekte Tanggar, serta dua naga langka yang hadir. Hanya orang bodoh yang akan menentang pernikahan ini. Stefan berpikir bahwa di tengah-tengah cuaca dingin bersalju dan situasi yang tegang, pernikahan mereka akan sangat sederhana. Namun, ternyata, pernikahan di medan perang ini akan menjadi pernikahan paling megah dan unik di zaman ini. Setelah mencapai kesepakatan, sekelompok orang mulai membagi tugas. Beberapa menggunakan kekuatan supranatural untuk membangun rumah dari salju, sementara yang lain mulai mendekor lokasi pernikahan. Di Gunung Canba, suku lima dewa juga mulai bergerak. Suku dewa rubah yang selalu membenci manusia karena telah serakah memburu rubah untuk bulu, kini secara sukarela memberikan bulu remereka yang berharga untuk membuat pakaian pengantin. Suku dewa musang mengambil alih tempat persembunyian monyet salju di gunung dan membawa sejumlah besar anggur monyet yang telah lama disimpan. Suku dewa ular putih mengirimkan banyak pria tampan dan wanita cantik yang ahli dalam bermain musik, serta membawa alat musik tradisional untuk menjadi orkestra. Suku dewa kelabu dan suku dewa landak membantu manusia dengan menggunakan kekuatan supranatural mereka untuk membangun istana megah dari es dan salju sebagai tempat tinggal bagi lima pasangan pengantin. Ini adalah pernikahan yang belum pernah terjadi, sebuah pernikahan istimewa yang diselenggarakan oleh manusia dan dewa secara bersama-sama. Saat malam tiba, api unggun menyala terang di kaki gunung canba dan menyinari seluruh tempat. Alunan musik serta tarian turut mengisi acara, dengan suara-suara merdu dari para dewa mengiringi suasana. Ribuan orang serta makhluk lain berkumpul, bernyanyi dan menari bersama. Sebagai pembawa acara, Carson memimpin upacara pernikahan untuk Stefan dan Michelle, Noel dan Agatha, Dono dan Yanggi, Mark dan Gevira, serta Niro dan Baria dengan penuh semangat. Para ahli yang mampu mengendalikan es dan salju serta anggota suku lima dewa pun menggunakan kekuatan supranatural mereka untuk menciptakan kepingan salju berbentuk bunga mawar yang menghiasi langit, juga berbagai pemandangan es yang indah dan langka. Hal ini membuat suasana makin romantis dan indah. Stefan dan Michelle yang melangsungkan pernikahan untuk kedua kalinya tetap mengikuti jalannya pernikahan sesuai aturan. Mereka saling berpelukan dalam suasana romantis, menerima berkah dari semua orang, serta merasakan manisnya kebahagiaan mereka sendiri. Sementara itu, Noel yang sudah mengadakan pernikahan untuk ketiga kalinya tetap saja menunjukkan perilaku aneh. Di depan semua orang, dia dan Agatha tidak henti-hentinya bermesraan hingga membuat orang-orang di tempat itu terus-menerus bersorak dan berteriak. Mereka benar-benar menjadi pusat perhatian. Mark bertindak seperti anak kecil. Dia terus menempel pada Gevira yang pemalu dengan penuh kasih, tidak sabar menunggu upacara selesai untuk kemudian masuk ke kamar pengantin. Dono dan Yang Gi yang sudah menjadi sepasang suami istri sejak lama tetap merasa bahagia dan berlaku romantis, tapi mereka terlihat lebih tertutup. Dari semua orang, yang paling mencolok adalah Nero. Sepanjang waktu dia melekat di tubuh baria, mereka tidak terlihat seperti pengantin baru, melainkan seperti ibu dan anak. Begitu upacara selesai, Nero langsung menarik baria terbang jauh, lalu dua naga itu muncul dalam bentuk aslinya dan saling melilit di depan semua orang. Setelah semuanya selesal, para pengantin baru diantar ke kamar pengantin mereka, sementara para tarnu terus bernyanyi, menari, makan, dan minum dengan gembira. Perlu diketahui bahwa suku Dewa Rubah dan suku Dewa Ular Putih mengirimkan banyak pria tampan dan wanita cantik yang dapat berubah wujud. Mereka bebas menemani para manusia untuk minum, bernyanyi, dan menari dengan penuh semangat. Bahkan, setelah beberapa pemimpin memberikan peringatan, banyak orang yang kemudian malah menikmati malam dengan Dewa-Dewa ini. Tidak ada yang tahu apakah mereka bisa selamat dari pertempuran yang akan datang. Selain mereka yang memiliki tekad kuat dan tingkat kemampuan yang luar biasa, orang-orang lainnya hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berpesta sebelum semuanya berakhir. Apalagi para Dewa ini semuanya seindah bidadari, sungguh penandangan yang jarang sekali terlihat. Karena bisa menikmati momen seperti ini sekarang, bahkan kalau harus mati, rasanya tetap sepadan. Mungkin ini benar-benar pesta terakhir sebelum pertempuran besar. Melihat orang-orang di sekelilingnya yang sedang menikmati kebahagiaan, Dongfang minun anggur dengan anggun, ditemani oleh dua pria yang tampan luar biasa. Memang gila, aku hampir tidak bisa menahannya lagi, mereka terlalu tampan. Ria memandang pria tampan dan penuh perhatian di sampingnya. Bukankah katanya semua Dewa Rubah itu perempuan? Kenapa ada pria rubah setampan ini? Nona Ria bercanda, ya. Kalau semua Dewa Rubah perempuan, maka kami sudah lama punah. Pria tampan itu menuangkan anggur untuk Ria sambil tersenyum dan menjawab dengan lembut, sayangnya, kami adalah Dewa, berbeda dengan manusia. Kalau kami terlalu lama berhubungan dengan manusia, itu akan membahayakan kalian. Itu sebabnya suku lima Dewa dibatasi untuk cuma berlatih kultifasi di Gunung Canbah. Tapi jangan khawatir, para pemimpin sudah menjelaskan secara detail tentang risikonya kepada semua orang. Teman-teman kalan yang berhubungan badan dengan saudara-saudara perempuan kami melakukannya secara sukarela. Kalian manusia berpesta untuk terakhir kali, dan kami para Dewa juga. Dalaran pertempuran yang akan datang, pasti akan ada banyak korban berjatuhan di suku lima Dewa. Tidak ada yang tahu siapa yang akan bertahan hidup, jadi tidak ada salahnya menikmati kesenangan sebelum mati. Bagaimana denganmu, Nona Ria? Apa kamu? Aku tidak berpikir seperti itu. Ria memotong pembicaraan pria itu dengan cepat, meski kamu sangat tampan dan menawan, aku bukan wanita yang mudah ditaklukkan. Bahkan kalau harus mati, aku tidak akan mau kehilangan kehormatanku. Benar, benar. Nancy dan beberapa gadis lainnya juga mengangguk setuju. Memang, isi kepala wanita dan pria itu berbeda. Baiklah, kami akan menemani para Nona minum anggur saja. Semoga kita semua bisa selamat dalam pertempuran itu. Para dewa laki-laki memaksakan diri dan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat dongfang serta yang lainnya senang. Dalam istana es dan salju yang berada di tengah, Stefan dan Michelle berguling-guling di atas tempat tidur es yang dilapisi bulu rubah. Meskipun Stefan dan Michelle sudah pernah berhubungan badan sebelumnya, Michelle tidak sadarkan diri saat itu, jadi bisa dianggap ini adalah pertama kalinya bagi Michelle. Oleh karena itu, Michelle merasa bahwa baru kali ini dia dan Stefan benar-benar bersatu sebagai pasangan dan berusaha sekuat tenaga untuk melayani Stefan yang penuh gairah dan siap menantang tipe istana surgawi. Sama halnya dengan pasangan-pasangan lain, mereka semua sangat bersemangat dan antusias. Bahkan Dono dan Yanggi yang sudah lama tidak bertemu pun menjalani pertempuran di atas kasur yang sangat sengit. Larut malam. Saat segalanya kembali tenang, Stefan memeluk Michelle dengan wajah frustrasi. Pada akhirnya, dia masih belum bisa sepenuhnya memecahkan tipe istana surgawi. Suamiku, jangan berkecil hati, kamu sudah melakukannya dengan baik. Michelle menghiburnya sambil menggarnbar lingkaran kecil di dada Stefan. Meskipun sepertinya aku masih seorang gadis, aku benar-benar tetap merasakan kenikmatan sebagai seorang wanita dan juga rasa sakit saat kehilangan keperawanan. Cuma karena struktur tubuhku, aku belum sepenuhnya menjadi wanita. Tapi tidak apa-apa, kita bisa perlahan-lahan melakukannya, sampai aku benar-benar menyatu denganmu. Mendengar Michelle mencoba menghiburnya seperti itu, Stefan justru merasa semakin malu. Sebelumnya, tidak banyak orang yang tahu tentang hubungan Stefan dan Michelle, jadi hal ini tidak terlalu memalukan. Namun, sekarang setelah mereka menikah di depan banyak orang, kalau ada yang tahu bahwa istrinya masih perawan, dia pasti tidak tahu harus bersikap bagaimana saat menghadapi orang lain. Oh iya, apa kamu merasakan sesuatu? Saat kita berhubungan badan, aku merasakan ada energi ajaib yang bergerak di dalam tubuh kita. Melihat suasana hati Stefan yang buruk, Michelle mencoba mengalihkan pembicaraan. Energi apa? Stefan tampak sedikit bingung dan menjawab dengan ragu, perhatian kucurna terfokus pada cara memecahkan labirin, aku tidak terlalu memperhatikan perubahan energi di tubuhku. Chapter 1545 Serangan Besar Dimulai Aku juga tidak bisa menjelaskannya secara detail, tapi aku merasa kalau kekuatan ini adalah kunci bagi kita untuk mengalahkan perwujudan klon pupil kembar di dalam ruang misterius. Michelle bangkit dan menatap Stefan dengan serius. Aku sudah meninjau kembali pertarungan kita di ruang misterius itu berkali-kali, dan akhirnya aku sampai pada kesimpulan kalau kemenangan kita terjadi karena ada perubahan di antara kita yang melampaui kekuatan kita sendiri. Kalau tidak, pria dan wanita pupil kembar itu akan mampu menyalin kekuatan kita sepenuhnya, tidak akan ada cara untuk menentukan pernenangnya. Berdasarkan hukum kekekalan energi, seharusnya kita tidak bisa mengalahkan pupil kembar itu. Pasti ada sesuatu di dalam diri kita yang melebihi mereka. Mendengar perkataan Michelle, Stefan menjadi bingung. Tapi saat pertama kali, cuma aku yang masuk ke ruang misterius, aku juga menang. Michelle sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu, lalu bagaimana caramu mengalahkannya waktu itu? Aku tidak tahu. Aku cuma ingat saat aku putus asa, aku tidak berhenti memikirkanmu, lalu entah bagaimana aku berhasil mengalahkannya. Stefan berpikir sejenak dan tiba-tiba matanya berbinar. Kalau begitu, meski waktu itu kamu tidak bersamaku, aku bisa tetap menang karena kamu. Kita perlu menciptakan beberapa serangan gabungan yang bisa menjadi ciri khas kita. Terlepas benar atau tidak teorinya, ini pasti akan menguntungkan kita. Setelah hening beberapa saat, Michelle mengusulkan, aku merasa, kekuatan kita saat bersama lebih besar dari kekuatan kita masing-masing. Ide bagus. Aku juga merasa begitu, selama ada kamu, aku akan penuh dengan kekuatan. Stefan mengangguk berkali-kali, sementara tangannya mulai bergerak nakal. Ayo kita bangun keharmonisan melalui komunikasi mendalam dan membuka jurus-jurus baru. Dasar nakal. Kamu merasa percaya diri lagi sekarang. Wajah Michelle sedikit memerah, gerakannya mengikuti Stefan dengan lembut, tapi dia tetap menahan diri. Masih ada waktu, kita harus simpan tenaga untuk berjaga-jaga kalau ada situasi tidak terduga. Stefan tertawa canggung. Setelah bermain-main hampir semalaman, dia sebenarnya juga cukup lelah. Oh iya. Michelle bangkit dan mengambil sebuah buku catatan dari tasnya. Pertempuran di Gunung Canba pasti akan menjadi pertempuran yang luar biasa brutal, tapi aku rasa kita harus punya fokus utama sehingga kalau terjadi kekalahan besar, kita tahu di mana harus berjuang mati-matian. Akhirnya kamu mau memberi tahu aku rahasia di Gunung Canba. Stefan tiba-tiba menjadi bersemangat, dia menyelimuti Michelle dan menunggu kata-kata selanjutnya dengan antusias. Kalau bukan keadaan mendesak, aku tidak akan memberi tahumu. Michelle melirik Stefan, lalu membuka buku catatannya. Tapi aku cuma bisa memberimu petunjuk tentang area pertahanan yang paling penting terlebih dulu. Wah, kamu benar-benar mengingat peta rahasia dari suku lima dewa. Stefan terkejut saat melihat bahwa apa yang tergambar di buku catatan itu adalah gambaran lengkap yang hanya bisa terbentuk setelah dikombinasikan oleh suku lima dewa. Itu bukan peta biasa, tapi juga mencakup skema formasi dan strategi pertahanan yang rumit. Michelle hanya menggunakan ingatannya untuk menggambar ulang semuanya, kemampuan ingatannya benar-benar luar biasa. Istrimu ini punya kemampuan mengingat yang luar biasa. Saat kalian mendiskusikan detail pertahanan, aku menghafalkan peta ini. Michelle tersenyum bangga, lalu menandai sebuah lokasi di dekat danau yang ada di peta dengan menggunakan sebuah pena. Di sini, inilah inti dari rahasia Gunung Canba yang juga menjadi tujuan utama para dewa dan monster negara dao. Itu adalah Danau Tianqi. Stefan melihat peta itu dan dan bertanya dengan heran, bagaimana kamu tahu tempat ini adalah inti dari rahasia itu? Aku menebaknya berdasarkan cabang formasi empat simbol tanpa batas dan pengaturan pertahanan strategis suku lima dewa. Apalagi, posisi pemimpin suku lima dewa ini semakin menguatkan dugaanku. Setelah formasi empat simbol tanpa batas hancur, suku lima dewa pasti akan mempertahankan inti ini dengan nyawa mereka, dan suku dewa rubah sebagai yang terkuat, tidak mungkin berada di titik yang jauh dari inti. Michelle memang tidak tahu pasti di mana dewa pedang King Feng dan segelnya berada, tapi dia sudah berhasil menganalisis situasi dari peta itu. Masuk akal. Stefan mengangguk berkali-kali dan bertanya dengan penasaran, tapi Tianqi cuma sebuah danau, apa yang bisa disembunyikan di sana sehingga jadi senagat penting bagi kedua belah pihak. Kalau bisa, aku berharap kamu tidak akan pernah mengetahui rahasia itu. Michelle menyimpan peta itu dan menatap Stefan dengan sedih. Aku cuma menduga rahasia itu terkait dengan danau Tianqi, untuk detailnya, mungkin hanya pemimpin suku lima dewa yang tahu. Alasan aku memberi taumu ini lebih awal adalah agar kamu tahu cara mengatur pasukan kalau kita kalah. Tianqi adalah wilayah terakhir yang harus kita pertahankan mati-matian. Kalau kita benar-benar tidak bisa mempertahankannya, itu artinya takdir sudah berbicara. Saat fajar tiba, semua orang yang berpesta semalaman sudah berada di pos masing-masing dan bersiap untuk membentuk pertahanan jangka panjang. Namun, yang tidak terduga, tanah di sekitar Gunung Canba tiba-tiba berguncang hebat bersamaan dengan terbitnya matahari. Di Gunung Baektu, puncak tertinggi Gunung Canba, terdapat beberapa pos komando sementara yang terbuat dari es dan salju. Merasa ada yang aneh, Stefan langsung bergegas keluar dari rumah dan melihat kesekeliling sambil memegang teropong dengan wajah serius. Namun, Gunung Canba sangat luas. Ditambah lagi dengan kabut dingin dari es dan salju, jarak pandang melalui teropong sangat terbatas sehingga Stefan tidak bisa melihat apapun. Selain Ziv yang merupakan perwakilan dari kekuatan tempur kelas atas, Permimpin suku lima dewa dan anggota tim Stefan yang menjaga pos komando, serta kekuatan lainnya sudah berada di posisi masing-masing. Orang-orang di bawah melaporkan bahwa monster yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah dengan Gunung Canba sebagai pusatnya dan bergerak cepat mengepung gunung ini. Juno berdiri di belakang Stefan dan menjelaskan situasinya dengan ekspresi serius. Meski komunikasi antara kedua belah pihak cukup sulit, suku lima dewa memiliki metode khusus agar bisa tetap berhubungan. Aku tidak menyangka para monster itu bergerak cepat tanpa menyembunyikan niat mereka dan langsung melancarkan serangan besar ke Gunung Canba. Stefan menurunkan teropongnya dan berkata tanpa ekspresi, beritahu semua orang untuk bertindak sesuai dengan rencana awal dan biarkan pasukan terdepan mereka masuk. Beritahu juga kepada semua orang, ini akan menjadi perang yang panjang, jadi kita harus sebisa mungkin menjaga kekuatan kita sendiri. Ziv, Baria, dan yang lainnya segera menggunakan cara mereka masing-masing untuk menyampaikan pesan itu. Sebelum matahari terbit sepenuhnya, ribuan monster buas yang menyeramkan sudah menyerbu dari segala arah menuju Gunung Canba. Namun, mereka hampir tidak menghadapi harbatan apapun dan dengan mudah masuk ke dalaran gunung. Di dalam pos komando, Stefan dan timnya menatap peta di atas meja dengan wajah serius sambil mendengarkan laporan yang terus-menerus datang dari bawah. Ketua, sekarang sudah ada lebih dari 200 ribu monster yang masuk ke Gunung Canba, kita harus segera bertindak dan mengaktifkan formasi 4 simbol. Pemimpin suku Dewa Landak, Basil, memandang Stefan dengan tatapan cemas. Kalau tidak, jumlah musuh akan semakin banyak, dan kita tidak akan bisa menahan mereka. Kalian bisa pergi ke posisi yang sudah ditentukan sekarang. Stefan tidak menanggapi secara langsung dan berbicara tanpa menoleh, tapi jangan bertindak gegabu dulu, tunggu sinyal dari kami di sini. Slapel, Juno dan empat orang lainnya segera keluar. Kak Stefan, aku akan menemani istriku. Kalian jaga diri baik-baik. Niro berteriak dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang.